Kolerik sama sanguin boleh kawin gak? Coba mikir dulu Kolerik sama sanguin boleh kawin gak? Yang tegas kayak Bu Risma, suaminya Andri Taulani Bu Risma kan kalau salah Kalau dikepegawainya, kalau ada yang salah Marah-marah kan, kamu nyanggiti kerjanya Bisa mecat-mecatin orang Bayangkan saja Bu Risma suaminya Andri Taulani Pas mau kerja, sayang mau kerja ya? Kitik-kitik Dipecat suaminya Kamu yang terlalu serius Jangan menikah sama yang suka bercanda Yang suka buyon Boleh sih, cuman sanguinnya gak terlalu parah bisa Kamu yang suka bercanda Calonmu sekarang itu terlalu serius Pikirkan ulang Sekarang kolerik sama melankolis boleh gak? Yang tegas, yang streng itu Yang idealis sama yang rada pendiam Gak boleh Gini ya Salah satu contoh, meskipun ada banyak varian Istri melankolis, suami koleris Dia pulang, suami Sang kenapa sih muka-muka betek itu ada apa sih? Aku udah salah apa lagi? Masa disambut dengan muka-muka betek itu ada apa? Istrinya tuh melankolis sempurna Yang baru bisa cerita tuh besok Lusa baru bisa cerita Suaminya kolerik ekstrovert Yang harus kelar hari ini Dia gak bisa yang nanan Gue gak bisa tidur Kok gue gak diomongin apa-apa loh Ini apa nih sebenarnya ini? Aku mandi dulu ya, abis mandi cerita ya Please ya Dia bisa sabar dong, pura-pura plegmatis dong Banyak kolerik pura-pura plegmatis Oke Dia mandi, abis mandi Sayang, cerita dong sayang Diem istrinya Aku gak mau malam ini berlalu sebelum kamu ngomong Tolong dong cerita dong Diem Sampai ada kasus begini Ngomong gak? KDRT akhirnya Kamu tipe yang baru bisa ngomong besok atau lusa Jangan kawin sama orang yang hari ini harus kelar Yang extrovert yang hari ini harus tahu Kamu juga lele Kalau kamu orang yang extrovert banget Apa-apa tuh kelar hari ini dong pak Jangan nikah sama orang yang Tunggu tenang baru ngomong gak cocok Ya Tahu gak? Kolerik itu Jodohnya cuma sama plegmatis Ketat dia Sangwin hanya boleh sama plegmatis Melangkolis hanya boleh sama plegmatis Gini Melangkolis sama Jadi plegmatis jodohnya semua orang Plegmatis jodohnya semua orang Dan gue plegmatis Cie cie Maaf ya bu dena ya Maaf ya bu Sekali perlu dipuji juga bu Nah gini Kenapa Sangwin sama melangkolis gak boleh kawin Gini ya Melangkolis kan agak pendiam Agak suka me time gitu ya Yang baru bisa cerita mungkin besok Atau lusat pas udah tenang Boleh sesama sangwin Tapi sangwin tuh ada dua derajat Sangwin yang parah banget Yang kalau bercanda tuh bener-bener yang Contoh ya Sayang cerita dong jangan demdiam baik Kayak kura-kura kamu Ngomong dong Itu sangwin yang parah banget Kalau bercanda tuh suka yang ancur-ancur Ngerti gak? Tapi ada sangwin yang derajatnya agak halus Sayang cerita dong Kok kamu mau cerita lucu loh Tambah cantik loh sayang Yang bercandanya halus boleh Ya Oke Cuman begini Banyak orang ketika mau PDKT Sama kamu dia pura-pura pragmatis Waktu dia Kamu ajak ke rumah mama mau Dikenalin Pas sampai dia duduk Kan mama kamu sediain teh Tante udah jangan depur-depur Tante Itu kan pragmatis Padahal enggak Saya kasih kamu tips ya Dari tulisan tangan kelihatan Orang yang tulisannya rumput Itu koleris Tulisan rumput tau Yang hanya dia dan Tuhan yang bisa baca Apalagi neken Sampai kebelakangnya kamu rabak kayak sansakerta Bisa dirabak Karena dia neken kalau nulis Kamu juga akan diteken Hati-hati Orang yang pragmatis tulisannya bulat Lucu-lucu Bikin B itu bunting bener Bunting Hamil Kalau orang koleris bikin B itu bunting yang ditahan B nya itu Gitu